bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di belajar nasya channel, sekarang kita akan membuat brosur bimbal dengan coreldraw, tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan kita langsung pada tutorialnya langkah pertama, silahkan dibuka dulu coreldrawnya, setelah itu silahkan buat satu buah file baru dengan ukuran mau milimeter, sentimeter silahkan kita gunakan A4 aja dengan mode landscape teman-teman handlingnya, resolusinya 300 aja, warnanya CMYK tekan OK, nah kalau sudah silahkan tekan dua kali pada rectangle tool setelah itu dibuat disini menggunakan contour, ya ditarik aja, seperti itu nah disini, kita masukkan aja 2 mili teman-teman kalau sudah, kita klik kanan, lalu brick, nah yang belakang teman-teman yang ini kita kasih warna putih dengan tanpa outline, kalau sudah kita tinggal dikunci aja dan bagian yang depan ini kita kasih warna abu dulu biar kontras aja, kita tanpa outline juga sama nah sekarang kita kita buat dulu disini kampasnya dibagi menjadi 3 bagian buat saja dengan two point line ya disini kita pilih oke, kita simpan tekan huruf L di bagian kiri lalu di drag sambil menekan shift dan di klik kanan dipilih lagi duanya tekan R nah, lakukan hal yang sama di drag di klik kanan dan di ctrl D nah, kalau ada notif disini tekan ok saja oke, disini silakan diseleksi semuanya tekan shift lalu di drag maaf, masih saya tekan ALT ya lalu di drag nah, di bagian line disini teman-teman kalau tidak ada ada di windows nah, yang ini ya nah, seperti itu nah, ini otomatis menjadi 3 bagian ya, dengan ukuran lebar yang sama ini akan dijadikan patokan untuk kita di dalam menggambar nah, ini kita buat menjadi sebuah guide ya teman-teman caranya windows dulu ada docker lalu ada object manager nah, disini kalau sudah ada kita bisa lihat di bagian kanan nah, yang ini bagian curve ya kita tarik aja ke bagian guide nah, seperti itu otomatis ini menjadi warna biru hanya menjadi guide aja dan kita coba di lock ya, disini nah, seperti itu jadi tidak akan teredit kita kembali ke layer yang utama nah langkah pertama teman-teman adalah kita membagi dulu disini bagian untuk depan belakang dan maaf depan tengah dan juga pinggir kita menggunakan benjar tool aja nah caranya teman-teman disini klik aja di bagian luarnya lalu di klik lagi seperti ini di klik di bagian tengahnya tidak apa-apa ya nanti bisa disesuaikan oke di klik lagi disini sebentar terlalu tinggi di klik lagi dan oke kurang lebih seperti ini teman-teman nah kalau sudah kita rapihkan dulu ya disini saran dari saya jadi jangan terlalu banyak istilahnya node node teman-teman nah kalau misalkan ada yang seperti ini kita pilih cup aja nah kalau menggunakan cup itu jadi lebih mudah di dalam mengelolaknya yang bawah ini juga sama nah kalau ada bentuk yang kurang baik ya tinggal digeser aja oke sebentar kita gisir ke bawah naikkan nah untuk yang ini kurang melengkung ya nah jadi kita tinggal klik aja dua kali seperti ini oke jadi ditambah node nya maksud saya dan ini kita buang nah ini otomatis bentuknya menjadi agak melengkung nah seperti itu oke ini juga sama klik aja dua kali ini juga dan di klik bagian yang tengahnya dibuang aja node nya ini bentuknya jadi agak melengkung oke jadi bisa dibuang ya oke kita lanjut ke bagian bagian bawahnya sepertinya yang ini kurang mantap kurang indah teman-teman oke ini juga sama kita turunkan sedikit nah kurang lebih seperti ini ya nah sekarang teman-teman kalau kita sudah punya satu buah frame ini nanti untuk bagian modelnya untuk bagian yang lain teman-teman bisa disesuaikan sekarang kita di bagian ini ada satu buah frame maaf maksud saya satu buah outline dengan warna putih teman-teman caranya kita bisa dengan menduplikat bagian yang ini ya oke kita coba ya pilih aja dengan move tool dan dipilih disini ada titik rotasinya teman-teman dipilih di bagian bawah lalu kita di drag seperti ini ya di drag aja oke ke bagian bawah klik kanan ya kita ambil yang ini juga sama kita ambil satu-satu aja kita seleksi semua lalu kita gunakan smart fill nah yang ini oke nah jadikan kelihatan ya ini juga sama kita gunakan smart fill oke tinggal di bagian yang ini teman-teman nah untuk sebentar kelebihan sepertinya oke nah di bagian yang ini kita tambahkan lagi aja ya ini bisa dibuang teman-teman nah yang ini kita geser oke kita geser seperti itu jadi menyisakan satu buah space yang kosong ya jadi seleksi lagi gunakan smart fill lagi nah seperti itu oke sekarang tinggal dibuang aja tekan alt dibuang ini sekarang tinggal kasih warna dulu ya yang ini dan yang ini kita gabung nah kita well yang ini kita kasih warna putih oke jangan lupa digabung juga nah kasih warna putih yang di atas juga sama oke kita gabung nah lalu bagian yang lebar ini kita kasih warna orange dan ini juga sama kita gabung aja semuanya tidak menggunakan outline oke ini ada yang belum bergabung iya seperti itu oke bagian yang tengah ini kita kasih warna ungu teman-teman nah yang ini ya kita ubah dulu ungunya oke agak biru sedikit lagi oke kita sesuaikan dulu iya kurang lebih seperti ini dan kita tekan oke aja bagian belakangnya kita buat gradient ya seperti ini ini masih menggunakan warna yang sama gunakan saja air dropper nah yang ini tinggal kita tarik oke dikasih standarnya tipenya radial teman-teman oke kalau misalkan seperti ini warna tengahnya yang menjadi cerahnya warna tengah ya nah lanjut bagian yang kuning atau oranye juga sama kita buatkan gradient aja di drag aja ya menggunakan interactive tool oke seperti ini dan kita coba dinaikkan ke atas jangan terlalu kontras iya segini juga cukup lalu kita gradientkan lagi titiknya diubah teman-teman nah seperti itu sekarang kita tinggal buat garis dulu ya garis yang mengikuti objek yang ini jadi caranya teman-teman ini tinggal kita duplikat aja ctrl c ctrl p ya nah seperti ini di duplikat aja karena kita butuh garisnya garisnya warna putih klik kanan tanpa outline nah kita buang aja bagian yang luarnya jadi yang ini kita pisahkan seperti itu oke nah seperti itu ini juga sama cara menghilangkannya tinggal di klik aja dua kali oke setelah itu tinggal kita berikan headline nya boleh dipertebal sampai 1,5 misalkan dan untuk rotasinya disini maksud saya untuk style nya kita kasih putus-putus bagian sebelah kiri kita kasih tanda panah nah seperti itu kalau terlalu kecil kita bisa masuk di object properties ya nah yang ini nah kita bisa pilih titik 2 aja pilih attribute titik 3 maksud saya ya nah ini masih bisa diperbesar teman-teman seperti yang teman lihat nah seperti itu tekan oke nah otomatis ininya agak lebih besar lanjut kita buat 1 buah frame teman-teman disini ya dengan lingkaran aja oke jangan lupa ditekan control kasih warna putih untuk outline nya dan kita kasih untuk lingkarannya sekitar 4 atau 5 nah kalau sudah yang ini teman-teman tengahnya diisi ya nah dengan yang ini nah seperti itu dengan smart fill aja diisinya kita naikkan ke atas dan ini kita ubah menjadi outline to object nah seperti itu lalu kita group dulu teman-teman ini yang belakangnya ya kita kasih effect ada drive shadow pilihnya disini ada small glow aja pilih warna hitam aja dan di bagian yang ini penyebarannya kita dikurangi oke seperti itu lanjut di bagian frame nya nanti ya akan diisi untuk foto beberapa jadi kita duplikat aja teman-teman yang ini cari duplikatnya di klik kanan ya di drag kita kasih agak kecil yang ini terus yang belakangnya juga dikasih satu lagi kita kasih ukurannya lebih besar dan kita pilih tumpukannya nah jadi seperti ini ya dengan control home aja oke kita turunkan ke bawah lanjut di bawah disini ada juga untuk label ya jadi ceritanya ini digratiskan untuk konsultasi teman-teman oke ini yang kanannya aja kita digeser sebentar kalau di AI itu lebih mudahnya kita bisa dengan memasukkan dua-duanya ya kita coba enam ini juga sama kita enam nah yang ini warnanya warna orange sama dengan yang sebelumnya lalu kita kasih outline warna putih kita tambahkan outline nya oke seperti itu lalu kita kurungkan nah ini dibuat agak ke belakang aja tidak apa-apa nah supaya mudah jadi yang ini ya tinggal kita dimasukkan aja ke dalam ini ya klik kanan lalu di power clip nah seperti itu boleh lanjut kita buat lagi satu buah pattern melingkar teman-teman bisa menggunakan poligon aja nah yang ini poligon nya atur menjadi tiga aja seperti itu kita pilih warnanya oke kita sesuaikan dulu untuk bagian pattern nya jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil teman-teman oke seperti ini saya rasa cukup kalau sudah kita kasih dulu warna abu tidak apa-apa teman-teman ya ini sebagai ciri aja nah kita buat rotasi dengan pattern teman-teman caranya jadi di klik dulu ini di bagian tengahnya lalu di drag ya saya ulangi di klik dulu bagian tengahnya titik rotasinya ke bagian sebelah atas dan kita drag seperti ini nah kalau sudah di klik kanan dan tekan ctrl d beberapa kali sampai si bentuknya ini melingkar teman-teman nah seperti itu yang ini kita group boleh lalu kita curi warnanya di bagian interactive fill ya bikin copy fill dan dipilih gradient nah ini udah kelihatan teman-teman kalau mau lebih leluasa lagi ini boleh di ungroup all dulu lalu digabung nah seperti itu ini ada yang ketinggalan sepertinya oke kalau tidak digabung di combine bisa teman-teman ya nah seperti itu kita cek dulu disini ya udah kelihatan gradient nya tapi di bagian belakangnya kurang masuk ya kita atur aja nah seperti itu kita juga boleh memberikan beberapa warna agar lebih terlihat beda di bagian ini di bagian belakangnya nah kita perhatikan aja di bagian belakang yang ini ya teman-teman jadi tinggal kita klik kanan aja power clip nah klik kanan lagi ya sebentar kita ungroup objek dulu nah yang ini ya yang di power clip kita fit dan frame proporsional nah ini masih belum masuk tinggal edit perbesar oke simpan nanti posisinya itu tepat berada di bagian modelnya teman-teman oke nah jika dirasa terlalu kontras kita bisa pilihkan unipom ya di bagian transparent tool kalau sudah kita finish nah seperti ini jadi tidak terlihat terlalu kontras juga ya oke lanjut teman-teman sekarang kita kita buat lagi sebelum ke deskripsi teman-teman disini kita buat menggunakan badger tool ya mana badger tool nah yang ini kita buat sedikit melingkar aja seperti itu sama dengan outline putih disininya 1,5 dengan bagian kanan kalau sekarang oke objek properties aja kita pilih disini atributnya misalkan 30 nah besar atau 20 aja cukup tekan oke kasih untuk stylenya garis putus-putus aja ya oke lanjut lagi di bagian belakangnya disini ada pattern teman-teman jadi patternnya kita ambil dari prepick ya oke kita coba dulu nah di bagian pattern ini ini adalah aset dari prepick.com yang kita ambil dan teman-teman nanti linknya kita sudah siapkan juga ya lisensinya juga langsung dari sana nah ambilnya dari file fps yang ini teman-teman jadi tinggal dibuka aja file fps nya oke oke kita sesuaikan dulu untuk bagian patternnya jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil teman-teman oke seperti ini saya rasa cukup kalau sudah kita kasih dulu warna abu tidak apa-apa teman-teman ya ini sebagai ciri aja nah kita buat rotasi dengan pattern teman-teman caranya jadi di klik dulu ini bagian tengahnya lalu di drag ya saya ulangi di klik dulu bagian tengahnya titik rotasinya ke bagian sebelah atas dan kita drag seperti ini nah kalau sudah di klik kanan dan tekan ctrl d beberapa kali sampai si bentuknya ini melingkar teman-teman nah seperti itu yang ini kita group boleh lalu kita curi warnanya di bagian interactive fill ya bikin copy fill dan dipilih gradient nah ini sudah kelihatan teman-teman kalau mau lebih leluasa lagi ini boleh di ungroup all dulu lalu digabung nah seperti itu ini ada yang ketinggalan sepertinya oke kalau tidak digabung di combine bisa teman-teman ya nah seperti itu kita cek dulu disini ya udah kelihatan gradientnya tapi di bagian belakangnya kurang masuk ya kita atur aja nah seperti itu kita juga boleh memberikan beberapa warna agar lebih terlihat beda di bagian ini di bagian belakangnya nah kita perhatikan aja di bagian belakang yang ini ya teman-teman jadi tinggal kita klik kanan aja power clip nah klik kanan lagi ya sebentar kita ungroup objek dulu nah yang ini ya yang di power clip kita fit dan frame proporsional nah ini masih belum masuk tinggal edit perbesar oke simpan nanti posisinya posisinya itu tepat berada di bagian modelnya teman-teman oke nah jika dirasa terlalu kontras kita bisa pilihkan uniform ya di bagian transparent tool lalu sudah kita finish nah seperti ini jadi tidak terlihat terlalu kontras juga ya oke lanjut teman-teman sekarang kita kita buat lagi sebelum ke deskripsi teman-teman disini kita buat menggunakan bejer tool ya mana bejer tool nah yang ini kita buat sedikit melingkar aja seperti itu sama dengan outline putih disininya 1,5 dengan bagian kanan kalau sekarang oke object properties aja kita pilih disini attribute nya misalkan 30 nah besar atau 20 aja cukup tekan oke kasih untuk stylenya garis putus-putus aja ya oke lanjut lagi di bagian belakangnya disini ada pattern teman-teman jadi pattern nya kita ambil dari prepick ya oke kita coba dulu nah di bagian pattern ini ini adalah aset dari prepick.com yang kita ambil dan teman-teman nanti linknya kita sudah siapkan juga ya lisensinya juga langsung dari sana ya ambilnya dari file fps fps yang ini teman-teman jadi tinggal dibuka aja file fps nya oke nah ini adalah file nya teman-teman yang dari prepick itu hanya disini kita perlu memisahkan jadi tinggal di copy aja diambil dipisahkan seperti itu satu-satu dan saya sudah memisahkan objeknya yang sudah ditata juga jadi seperti ini nanti dipisahkan ya teman-teman ya jadi supaya tidak lama saja kita paste aja teman-teman untuk kontennya yang ini ya ctrl x kita pilih oke ctrl p nah jadi seperti ini jangan lupa di group karena ini adalah bagiannya satu-satu nah kita tinggal di turunkan aja atau kita bisa pilih objek-objek yang akan digunakan dengan ctrl home nah seperti itu teman-teman ya untuk memasukkan objeknya dan kita juga bisa memasukkan memilih ya objek-objek yang dikira harus ada di depan tinggal diseleksi aja lalu di ctrl home seperti itu sekarang kita masukkan modelnya teman-teman ke dalam coreldraw sendiri nah ini adalah model-model dari pexel.com ya jadi caranya mudah tinggal kita simpan aja disini ini gunakan ctrl disini ada back ya back down ya kita mesh dulu dipotong seperti ini tinggal ditarik ke atas nah untuk bagian yang belakangnya teman-teman supaya ada di depan ctrl c ctrl p aja dan kita mesh kembali ke bagian atasnya karena ini gambarnya adalah png ya jadi tidak terlalu bermasalah nah seperti itu kita juga masih bisa memberikan beberapa efek ya nah ini misalkan di bagian belakangnya itu kita bisa kasih efek drop shadow untuk modelnya teman-teman coba ctrl x dulu nah ini kita masuk di drop shadow ada small glow nah ini kasih warna putih dan kasih warna overlay teman-teman oke jangan terlalu kontras iya dan kita pastikan kembali yang tadi lanjut ini tinggal dimasukkan di bagian atasnya aja nah sebentar nah jadi seolah-olah ini objeknya ada di bagian atas itu selanjutnya teman-teman di kalau bagian yang ini ya yang foto ya jadi tinggal mudah saja kita naikkan dulu ctrl home nah yang ini kan di group ya caranya teman-teman jadi tinggal kita masukkan aja klik kanan power clip oke field nah seperti ini ini juga sama klik kanan ada power clip oke feed content oke satu lagi klik kanan ada power clip oh maaf ini power clipnya terpisah oke ada feed field proportionally silahkan direpihkan tekan CE ini juga sama tekan CE ini juga sama tekan CE nah itu untuk selanjutnya tinggal kita memasukkan deskripsi aja setelah layout ya di bagian bawah disini ada satu buah kotak ya kita kasih tumbul dulu oke lalu kita rotasikan sedikit dan kita tekan ctrl key nah untuk bagian yang ininya kita naikkan aja ke atas kasih warna putih tanpa outline nah seperti itu ini nanti akan digunakan untuk bagian tagline atau apapun itu boleh ya dan di bagian deskripsi teman-teman kita tinggal menggunakan text tool aja disini saya akan contohkan satu aja teman-teman ya satu untuk headline dan satu untuk deskripsi jadi tulis dulu silahkan telah dibuka nah seperti ini oke telah dibuka dan diturunkan ke bawah dibukanya tulisan dibukanya kita ganti fontnya menjadi akme teman-teman ini dari google font ya oke lalu di bawahnya kita ganti menjadi website bimbalnya ya misalkan hafsaajah.com oke fontnya standar aja boleh arial kasih bol lebih kecil ya seperti itu kita simpan disini teman-teman kasih warna putih aja nah biar kontras agak besar dan kita miringkan sedikit nah seperti itu jadi mudah ya untuk membuatnya di bagian disini ada brand lagi misalkan untuk namanya yaitu bimbal hafsa ya oke bimbal bawahnya kita hapus aja dan masih dengan brand yang tadi font yang tadi yaitu fontnya adalah akmu nah kita perbesar dulu iya seperti ini ini kasih warna oranye kita rapatkan sedikit bimbalnya kita perkecil oke seperti itu lalu dipilih ya dan kita tambahkan contour nah seperti ini nah ini kalau tidak bisa ya kita dipilih aja dua-duanya lalu di group kita coba tambahkan lagi contour nah sekarang bisa teman-teman contournya warna putih dengan ketumpulan round oke kalau masih ada kosong teman-teman masih bisa diisi aja dengan bgr ya seperti ini oke dan kita kasih warna putih tanpa outline untuk namanya kita kontrol nah seperti itu teman-teman lakukan hal yang sama untuk tulisan-tulisan yang lain mudah saja tinggal mengulang aja dari apa yang sudah saya sampaikan terima kasih sudah berkunjung link downloadnya ada di bawah salam belajar dan saya channel selamat menikmati selamat menikmati